Hai, saya Dr. Wins, dokter spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas patah tulang yang bisa sembuh sendiri. Mari kita mulai. Banyak pasien datang ke polioortopedi mengalami patah tulang. Namun tindakannya kadang-kadang berlebihan, sehingga menimbulkan komplikasi yang seharusnya tidak terjadi. Bahkan saya pernah menemukan pasien dengan terapi yang diinjak-injak. Waduh. Oke, kita bahas. Patah tulang atau fraktur merupakan kondisi medis yang terjadi ketika kontinuitas tulang terganggu akibat kecelakaan, trauma, stres mekanis berulang, atau kondisi patologis tertentu. Beberapa tipe patah tulang memiliki kemampuan untuk sembuh sendiri tanpa intervensi bedah selama lingkungan penyembuhan yang optimal tetap terjaga. Tulang manusia memiliki kapasitas regeneratif yang luar biasa. Kembali seperti semula ya, regeneratif. Melalui proses penyembuhan alami yang terdiri dari beberapa tahapan biologis. Mekanisme penyembuhan patah tulangnya kira-kira seperti ini saya jelaskan ya. Terjadi dalam beberapa fase. Pertama, fase inflamasi. Dimulai segera setelah fraktur terjadi dan berlangsung selama beberapa hari. Terjadi pelepasan sitokin, pro-inflamasi, sel-sel itu ya, sel-sel di dalam tubuh kita. Yang memicu migrasi sel inflamasi dan pembentukan hematoma. Hematoma itu jadi bumpalan darah di sekitar patah tulangnya. Lalu, fase reparatif berlangsung dalam beberapa minggu dan ditandai oleh pembentukan kalus lunak. Yang kemudian mengeras kalus itu jadi pembentukan tulang-tulang rawan ya. Kalau bahasa awamnya sih rawan sih. Kemudian ada osteoblast dan kodoblast. Jadi, sel-sel tulang dan sel tulang rawan berperan dalam membentuk jaringan baru. Membentuk tulang baru. Tulang baru disebutnya woven bone. Hanyaman atau tidak hanyaman. Lalu, fase remodeling. Bisa berlangsung beberapa bulan hingga beberapa tahun. Tulang baru mengalami penyempurnaan struktur dan kekuatan berdasarkan prinsip Wolf-Law. Tipe patah tulang yang bisa sembuh sendiri. Tidak semua. Patah tulang memerlukan intervensi bedah. Beberapa tipe patah tulang yang bisa sembuh sendiri dengan perawatan konservatif antara lain. Fracture tidak displace. Waduh, bahasa Indonesia-nya ya fracture tidak bergeser ya. Non-displace fracture kalau bahasa Inggris ya. Tulang patah tetapi tetap pada posisi anatomi yang normal. Contoh, misalkan tulang di sini ya. Tulang klavikula. Patah tulang di sekitar sini. Yang tidak kelepas ya. Jadi tidak kelepas seperti ini. Lalu, patah tulang metatarsal. Biasanya metatarsal itu di kaki ya. Bagian kaki. Kemudian, tipe patah tulang yang bisa sembuh sendiri adalah fraktur rambut. Kayak bahasa Inggrisnya hairline fracture. Retakan kecil pada tulang tanpa perpindahan frakten tulang. Cuma retak dikit aja ya. Kayak rambut. Namanya juga hairline. Rambut ya. Umum terjadi pada atlet akibat stres berulang-ulang. Lalu, fraktur green stick. Umumnya terjadi pada anak-anak di mana tulang hanya mengalami patah sebagian. Sementara bagian lainnya masih utuh. Green stick itu seperti tulang dahan. Kalau dipatahkan itu masih ada yang nyatunya ya. Di bagian ujung-ujungnya. Lalu, fraktur kompresi. Fraktur kompresi itu tumbukan ya. Gini ya. Tumbukan. Biasanya di tulang belakang sih. Fraktur kompresi ringan. Mengalami patah tulang sebagian. Sementara lainnya masih utuh ya. Sering ditemukan juga pada tulang belakang ya. Akibat tekanan ringan. Terutama pada pasien lanjut usia. Fraktur spiral. Spiral ya. Atau oblique ya. Spiral atau yang oblique gitu ya. Tapi yang stabil. Jika tidak mengalami dislokasi yang signifikan. Tulang dapat sembuh sendiri dengan imobilisasi. Faktur yang mempengaruhi penyembuhan tulang ya. Beberapa faktur dapat mempengaruhi proses penyembuhan tulang diantaranya. Usia anak-anak mempunyai kemampuan penyembuhan lebih cepat dibandingkan orang-orang dewasa. Nutrisi, asupan, kalsium, vitamin D, dan protein berperan dalam pembentukan tulang baru. Aliran darah, tulang dengan vaskularisasi yang lebih baik, sembuh lebih cepat. Mobilisasi dan beban mekanis. Aktivitas yang tepat setelah tahap awal penyembuhan dapat membantu mempercepat perbaikan tulang. Perawatan konservatif untuk penyembuhan alami. Satu, imobilisasi penggunaan gips atau brace untuk menjaga posisi tulang selama penyembuhan. Kemudian ada juga manajemen nyerinya. Penggunaan analgetik, anti nyeri ya. Untuk mengurangi ketidaknyamanan selama fase awal penyembuhan. Lalu, terapi fisik, latihan bertahap setelah stabilisasi untuk tulang untuk mempercepat pemulihan fungsi. Bisa ditambahkan juga suplementasi nutrisi, konsumsi kalsium, dan vitamin D untuk mendukung mineralisasi tulang. Kesimpulan, beberapa jenis patah tulang dapat sembuh sendiri melalui mekanisme biologis tubuh dengan perawatan konservatif yang tepat. Faktor-faktor seperti usia, nutrisi, dan aliran darah sangat mempengaruhi kecepatan penyembuhan. Pemahaman yang baik tentang tipe patah tulang yang dapat sembuh sendiri membantu dalam pengelolaan pasien untuk mencegah komplikasi dan memastikan pemulihan yang optimal. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Saya Dr. Wins, dokter spesialis ortopedi. Sampai bertemu kembali di topik menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!